Partai Buruh Resmi menyerahkan permohonan uji formil Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Koordinator Kuasa Hukum Pemohon Partai Buruh, Said Salahuddin mengatakan, permohonan uji formil UU Cipta Kerja mempunyai sejumlah perbedaan dengan permohonan yang diajukan sebelumnya oleh pihak lain. Dalam permohonan Partai Buruh, argumentasi serta dalil permohonan menguraikan secara lebih spesifik dan mendalam. Baik dari sisi filosofis, teoritis, doktriner dan konsep hukumnya. Secara administratif, permohonan uji formil UU Cipta Kerja ini sudah didaftarkan Partai Buruh secara online ke Mahkamah Konstitusi, tepat pada Hari Buruh Internasional. Said mengatakan, Partai Buruh memilih pendaftaran permohonan pada tanggal 1 Mei 2023 karena bertepatan dengan perayaan May Day. Momentum itu dipilih untuk membangun persepsi di kalangan Buruh bahwa May Day adalah hari perlawanan terhadap UU Cipta Kerja. Said menjelaskan, ada beberapa alasan yang dijadikan sebagai dalil untuk menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi membatalkan UU Cipta Kerja. Antara lain, UU Cipta Kerja masih berstatus perpu yang jelas-jelas bertentangan dengan putusan MK No. 91 PU18 2020 yang pada prinsipnya menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional. Alasan kedua, aturan tentang cipta kerja yang dimuat dalam perpu tidak memenuhi kondisi-kondisi serta unsur-unsur kegentingan memaksa. Terima kasih telah menonton!